Intro Pemirsa Intens Investigasi Setelah ditangkap oleh Satuan Narkoba Pores Jakarta Barat pada 20 Juni 2024 lalu lantaran kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu Virgon pun dikabarkan telah menjalani tes kesehatan hingga dari hasil tes kesehatan itu Virgon pun dinyatakan positif narkoba namun di tengah kabar mengejutkan ini rupanya sosok perempuan berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon di kamar kos-kosan kini menjadi sorotan warganet hingga mereka pun berlomba-lomba mencari tahu siapa sebenarnya sosok perempuan berinisial PA tersebut netizen pun menduga PA adalah sosok perempuan yang tengah dekat dengan mantan suami Inara Rusli tersebut melihat sosok PA menjadi sorotan publik lalu apakah Feby Carroll mengenalnya benarkah Feby secara tegas mengaku jika ia tidak ingin kenal dengan perempuan itu benarkah hal itu pun dilakukan Feby karena takut salah ucap hingga membuat masalah baru karena sakit hati seseorang lantas seperti apa pula kekecewaan dan tangis ibunda Virgon yang tidak bisa bertemu dengan Virgon saat ia menjenguk di Pores Jakarta Barat kemarin di sisi lain seperti apa Inara Rusli mantan istri Virgon yang justru asyik menjalankan kegiatan berkuda di tengah Virgon yang kini berkasus dengan hukum akibat narkoba hingga tidak sedikit netizen yang memberikan dukungan kepada dan bagaimana pula perjuangan Inara untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi ketiga anaknya di tengah proses cerainya pada kala itu Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pemirsa di tengah hebohnya kabar Virgon yang ditangkap polisi lantaran mengkonsumsi narkoba jenis sabu sosok wanita cantik berambut pirang berinisial PA yang juga ikut ditangkap bersama Virgon saat berada di kamar kos kini menjadi perbincangan warganet bahkan viral di media sosial Ya netizen seolah dibuat penasaran siapa sebenarnya perempuan berambut pirang yang bersama Virgon itu hingga netizen pun terus mencari siapakah sosok PA yang seolah ada kedekatan dengan pelantun surat untuk Starla itu mengingat netizen pun menduga jika perempuan itu adalah seseorang yang sedang dekat dengan Virgon Tim intens investigasi pun menanyakan langsung sosok perempuan berinisial PA itu kepada kakak Virgon Feby Karol hingga ia pun menjawab secara tegas tidak mengenal perempuan itu dan tidak mau mengenalnya Bahkan saat ditanyakan tentang sosok perempuan berinisial PA apakah sudah menemui dirinya ternyata Feby pun justru malah balik bertanya seberapa besar nyali dari perempuan itu berani bertemu dengannya Lantas menurut Feby sosok PA sendiri tidaklah penting baginya karena saat ini Feby pun memilih fokus untuk sang adik agar setelah kejadian ini nantinya Virgon pun bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi sudah menikmati golog selamat menikmati Cuman, Cuman, Cuman Bapak Jadi pada saat kita ditangkap, dia setelah memakai narkotika di jenis abur tersebut Dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan Sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabut tersebut. Untuk kasih atas kesehatan dari Bang Virgo hari ini dinyatakan sehat, urinnya juga masih positif mengandung narkotika beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat. Penyidik dari Mores, Kepisatuan Resenang Narkoba Mores Menurut Jaka Barat telah berhasil mengamankan satu orang atas nama B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saudara B atau PT. Dan kemarin pun juga sendiri dari Satres Tarkoba Mores Menurut Jaka Barat telah melaksanakan penyediaan berdarah bersama dengan Biro Wasidik Mores Menurut Jaka Barat Molda Metro Jaya dan telah meletapkan saudara B dan juga teman wanitanya atas nama BPA itu kita letakkan sebagai penyedia narkotika. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak pada narkotika provinsi peningkatan untuk melakukan asesmen terhadap para pesantar. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai penyediaan bersama yaitu V dan juga PA atau T atau wanitanya dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara. Cewek itu jujur nih kalau untuk perempuan itu kita gak sama sekali gak enak sama sekali gak tahu lihat foto pun tetap gak tahu cuman kalau saya lihat dari foto kelihatannya umurnya masih muda ya. Kita gak tahu siapa itu benar-benar gak tahu. Jadi aku ketemu itu kita khusus memang fokus ke adikku. Itu aku mau juga ketemu dan perempuannya juga gak mau ketemu dan gak mungkin juga ketemu. Ya iya kan gak mungkin juga emang dia punya nyari seberapa juga kan pasti takut ya sungkang takut gitu juga dengan aku. Jadi ini aku lebih fokus ke adikku sendiri dan gak gak penting juga lah aku gak menyalahkan orang lain. Aku menyalahkan adikku sendiri kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi yaudah nasib jadi gugur apa boleh dibuat tinggal bagaimana kita ke depan memperbaiki. Dalam kesempatan tersebut kakak Virgon pun juga mengaku tidak mau bertemu dengan sosok perempuan berinisial PA itu. Karena Feby menjaga agar dirinya pun tidak salah ucap yang nantinya justru akan membuat perempuan itu pun sakit hati. Hal itu pun beralasan lantaran perempuan itu tidak pernah dikenalkan oleh Virgon dan status perempuan tersebut juga bukan istri Virgon. Sehingga pihak keluarga merasa tidak perlu bertemu dengan perempuan berinisial PA tersebut. Terlepas apapun hubungan adiknya dengan PA, menurut Feby Karol hal itu pun cukup diselesaikan mereka secara dewasa. Apa yang telah mereka perbuat? Apalagi Feby pun juga sedikit membocorkan tentang sosok perempuan ini ternyata memang usianya pun juga masih belia. Dan Feby pun juga yakin jika sosok perempuan ini baru saja kenal dengan Virgon. Kebun dan aku juga daripada salah-salah dia ucap nanti dia mengerti atau apa kan dia mendingan mau ketemu. Enggak mau ketemu, bukan malas. Kan bukan istri. Kalau istri aku yang beresin, urusannya sama. Aku bantuin, aku bantuin. Kan bukan istri. Jadi ya pertemanan mereka itu seperti apa, kedekatannya seperti apa yaudah selesai. Nanti kalau dibesarkan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi yaudah selesaikan aja secara dewasa. Orang yang baru mungkin yang belum Virgon kenal lama. Tak hanya Feby Karol, Ibunda Virgon, Eva Manurung dengan tegas mengaku tidak mengenal sosok PA. Bahkan saat ditemui oleh tim intensif investigasi di Pores Jakarta Barat beberapa hari lalu, Eva Manurung pun juga terlihat menumpahkan rasa kekecewaannya. Lantaran, dirinya pun tidak bisa bertemu dengan sang anak pada saat dirinya datang untuk menjenguk. Atas ditangkapnya Virgon, dalam kasus narkoba ini, pihak keluarga pun akan mengajukan rehabilitasi untuk Virgon. Karena pengajuan rehabilitasi ini mempunyai alasan tersendiri, di mana Virgon adalah korban dan harus diobati. Sampai sekarang belum dapat kami berikan izin, karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Nggak tahu, kamu bandel banget. Aku bilang sama kamu, nggak tahu. Nggak, nggak tahu. Ketemu juga, enggak. Kenal juga, enggak. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Kita semua nggak kenal. Kita semua nggak kenal. Intinya kita pengen, apa ya, ya kan dia kan korban. Nah, korban kan memang kalau orang sakit kan harus diobatin. Jadi harapannya ya, dia harus segera ditangani, harus segera diobati, supaya bisa pulih, bisa beraktivitas juga. Ya, pokoknya mohon doanya ya. Saat ditanya tentang lingkaran pertemanan Virgon di dunia hiburan, sebagai kakak, Feby pun ternyata mengetahui lingkaran pertemanan Virgon sebelum menikah dengan Inara Rusli. Namun, untuk menjawab alasan apa Virgon bisa terjerumus dalam pusaran narkoba, Feby Karol pun juga menjawab bahwa mungkin saja kondisi Virgon pada saat ini lemah dan juga lengah. Apalagi pada saat terjadi perceraian rumah tangganya, memang hubungan keluarga dengan Virgon pun sempat merenggang dan jarang bertemu. Meski begitu, dengan melihat kejadian buruk yang dialaminya, Feby Karol pun juga mempunyai harapan besar bahwa kejadian ini nantinya bisa menjadi pelajaran bagi Virgon untuk kedepannya. Gini, kalau sebelum nikah sama Inara, biasa lah namanya anak muda, mungkin udah jadwal panggung, udah padut, udah capek. Sisa kali ada ulang tahun temen, parti anak muda, belum nikah, pastilah saya yang perempuan parti kok, bener gak? Biasa, tapi kan parti anak di acara birthday, masih batas wajar, gak ada kecurigaan, gak ada juga dulunya seperti itu, gak ada. Nah, mungkin baru-baru ini aja dia mungkin, ya gitu lah ya, dia mungkin apa ya, butuh-butuh sandaran gitu, terus butuh orang yang bisa support dan buatin dia. Nah, maksudnya kan aku sama Mami, tapi aku sama Mami kemarin kan jarang ada di samping dia kan, selama yang kasisnya itu kan, kita agak sedikit merenggang kan. Jadi ya udahlah, mungkin memang posisinya dia lagi gak kuat iman. Lantas, seperti apa pula Inara Rusli mantan istri Virgon yang justru asyik menjalankan kegiatan berkuda di tengah Virgon yang kini terjerat kasus narkoba. Lalu, seperti apakah dukungan netizen kepada Inara Rusli? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intense Investigasi Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya, pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di saat mantan suaminya Virgon kini terjerumus narkoba, Inara Rusli sebagai mantan istri yang pernah berpolemik dengan Virgon justru asyik menjalankan segala kesibukannya seperti hobi barunya yaitu berkuda. Ya, menunggang kuda seolah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Inara pada saat ini di tengah statusnya yang kini sebagai single mother. Hal itu pun juga terlihat dalam beberapa unggahan di akun media sosialnya yang memperlihatkan dirinya yang begitu lihai saat duduk di atas pelana kuda yang ia tunggangi itu. Netizen pun menilai kesibukan Inara sebagai kegiatan positif dan juga memberikan dukungan untuk Inara. Di tengah Virgon yang dinilai netizen terkena karma, lantaran tertangkap tangan menggunakan narkoba dan digelandang oleh pihak kepolisian. Doamu tembus langit kak, Masya Allah doa orang-orang tersolimi. Semoga semua mendapatkan pembelajaran dari sang hidup kak Inara. Komen netizen Dulu, Eva Manurus selalu bilang kalau di wawancara, Inara, tunggu aja, pasti kamu bakal nangkarmanya. Kalau sekarang, malah ke anaknya. Allah memahas segalanya. Semoga dengan adanya-adanya kejadian ini, keluarga mantan Mbak Inara untuk membuka hatinya. Dan buat Mbak Inara, tetap sabar dan semangat perusahaan anaknya. Dan semoga Mbak Inara dapat jodoh yang terbaik. Kata netizen Kak Inara, benar-benar ya Allah maha baik. Pengen banget bisa kak Inara. The power of Isri Solehah. Allah menjauhkan dari hal buruk dan orang yang kurang baik. Dialah Allah sama hama mendengar dan mengabulkan doa orang tersolimi. Alhamdulillah, Mbak Ini jauhkan dari hal yang tidak baik. Melepaskan bunga toksi. Tulis netizen Meski begitu, ada segelintir haters yang mencibir Inara sebagai sosok yang tidak punya empati untuk mantan suaminya itu. Dia malang gak ada empatinya. Tulis haters Melihat hate comment dari seorang haters, akhirnya Inara pun menanggapi dengan membalas komen dan menjawab. Bahwa dirinya salah menjadi orang yang serba salah ketika berhadapan dengan netizen di dunia maya. Kita nangis, dibilang sukurin. Kita diam-diam aja, masih salah. Cekek aja di leher saya, cekek. Kesal Inara Rusli. Di sisi lain, Ustadz dari Sulaiman selaku sahabat Virgon mengaku turut prihatin atas tertangkapnya Virgon oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba. Ia pun sangat menyesali kalau lingkaran pergaulan Virgon selama ini masih bersama para pengguna narkoba. Ia pun juga berharap pasca kasus ini, Virgon pun mengubah lingkungan pergaulannya. Bahkan ternyata Ustadz dari pun sempat menanyakan kabar Inara setelah Virgon ditangkap. Dimana menurut penuturannya, Inara pun tidak mau banyak berkomentar. Terus aku langsung telepon Inara. Inara bilang, komen nggak udah. Aku nggak mau ngomong-ngomong apa-apa. Aku salah ngomong, macam-macam. Nggak, aku tanya aja betul nggak itu. Virgon ditangkap. Dibilang betul. Saya menyesalkan aja kalau Virgon masih berada di circle itu. Kan itu bergaulan masalah narkoba itu ya. Orang baik-baik pun ya kalau berteman dengan narkoba lama-lama pakai juga kan. Berteman dengan penjabatnya wangi kalau dapat wanginya. Berteman dengan pendepsi pakai asapnya. Jadi kalau kedepannya nanti mudah-mudahan Virgon circle pergaulannya dirubah deh. Semua orang pernah buat salah. Semua orang pernah buat dosa. Tilak itu ya kita nggak, bukan malaikat ya. Kita manusia biasa. Jadi kita saling mendoakan aja. Aku tidak menghakimi Virgon di sini ya. Saya cuma kasihan aja ya. Jangan sampai Virgon ke depannya malah jadi hancur karirnya. Kasian kan kan potensinya bagus banget. Jadi mudah-mudahan ini sebuah pelajaran dan laku batu loncatan tuh. Karena setiap masalah yang tidak menghancurkan itu pasti akan mengeluarkan. Ya mudah-mudahanlah tambah dewasa. Lantas seperti apa pula perjuangan Inara Rusli saat masih proses cerai kala itu. Dimana ia pun terlihat harus berjuang keras demi anak-anaknya. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim Redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga Kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Cika Bawade. Selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika melihat ke belakang, tepatnya di tahun 2023 lalu. Di tengah polemik rumah tangga Virgon dan Inara Rusli yang sedang di ujung tandu. Inara Rusli yang kala itu masih menjadi istri Virgon terus berjuang untuk anak-anaknya dengan mengisi berbagai aktivitas dan juga pekerjaan meski harus dilakukannya dari nol. Bahkan di saat-saat itulah berbagai job pun mengantri. Seperti Inara yang sempat wira-wiri di berbagai podcast, undangan program dari berbagai stasiun televisi, hingga menjalani bisnis online lewat live di TikTok. Berjalannya waktu, Inara pun berubah menjadi wanita mandiri dan tidak lagi menjadi wanita yang lemah dengan meratapi nasibnya. Hingga kemujuran pun datang padanya dan mendapatkan pundi-pundi uang yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya tanpa ketergantungan orang lain. Sekarang aku lagi mau live TikTok di salah satu toko fashion di Bandung, ikutin terus ya. Ini sekarang kita bakal spill-spill bareng juga, kak Inara tadi. Kak Inara mana kak? Kak Inara mana nih? Masih ini, gak lama pasti akan pada nanyain, ini aku pake apa? Udah kecil malah aku emang suka fashion. Bahkan dari sebelum berhijab kan emang juga kan aku kan fashion ya gitu. Nah aku sekarang udah pake hijab, ya gimana caranya? Tetep keliatan sopan, tetep keliatan gak membentuk lekuk tubuh, gak keliatan aura tapi tetep bisa matching. tetep bisa. Alhamdulillah setiap kali live TikTok, tamek, viewersnya yang beli juga alhamdulillah banyak. Alhamdulillah makasih. Ya berkah lah dari Allah itu. Allah kan ngasih rezeki itu kan dari orang yang tadi duga-duga kan ya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. delimitasi menu dan Terima kasih telah menonton!